Baik Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Kita akan bersama-sama lanjutkan sesi yang terakhir Sesi yang kelima Mari kita bersama-sama berdoa dalam hati Amin Baik, di dalam nama Tuhan Yesus kita akan bersama-sama lanjutkan Ini adalah sesi terakhir dari rangkaian acara yang diselenggarkan Pada kesempatan terakhir ini, saya ingin berbahagi mengenai ultimas Atau yang mungkin lebih familiar adalah The Last Suffer. Mungkin bahasa Indonesia lebih jelas ya, perjamuan terakhir. Nah saudara, kita lihat bersama-sama lebih dahulu, Di dalam Yohanes pasal 13, ayat 21, setelah Yesus berkata demikian, Ia sangat terharu, lalu bersaksi, aku berkata kepadamu sesungguhnya, Seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Saudara, kalau kita bicara tentang perjamuan, apa yang ada dalam pikiran kita? Secara umum, tentu kita pasti suka cita. Awalnya, gereja Yesus Jati Jakarta merencanakan, sesi yang terakhir adalah perjamuan kudus. Bisa, kita sekarang ada perjamuan kudus. Karena mungkin itu salah satu momen yang paling kita tunggu-tunggu ya, sebagai jemaat gereja Yesus Jati. Karena sebagai jemaat gereja Yesus Jati, kita tidak punya hari raya, saudara. Tidak seperti gereja luar di sana. Mereka mungkin ada Natal, ada Pasca, ada berbagai acara. Itu tidak ada hari raya. Tapi kita tidak punya. Jadi satu-satunya hajatan, istilahnya perjamuan kudus, saudara. Jadi kita punya adalah perjamuan kudus. Maka itu merupakan sebuah momen yang seringkali ditunggu-tunggu oleh jemaat. Jadi kita berkata-kata berapa yang berharap ada perjamuan kudus? Tapi lagi-lagi kita merenung, saudara. Ketika kita mungkin hadir dalam pertemuan itu, Pernah tidak kita berpikir Tuhan juga punya rasa yang sama atau perasaan yang sama dengan kita? Nah, kita tidak berpikir dengan kita. Kita tidak berpikir dengan kita. Menghadiri perjamuan kudus. Tuhan juga bersuka cita atas perjamuan kudus. Atau sebaliknya, saudara. Ketika kita datang, justru Tuhan tidak suka. Nah, kalau kita lihat di dalam ayat ini, Bagaimana hati Tuhan, Yesus? Kita mencatat dengan jelas, Yesus terharu. Nah, disini Sengkin cakapnya sangat jauh. Yesus sinri yucau. Jadi, Benar-benar hati Tuhan Yesus itu begitu tersentuh, saudara. Jadi, kita tahu, Terharu ini kalau dalam bahasa aslinya itu trouble in spirit. Nah, disini cakapnya, Yesus sinri yucau. Jadi, ada gejolak yang besar di dalam diri Tuhan Yesus. Hati Tuhan Yesus itu seolah-olah diaduk-aduk ke karuan, saudara. Nah, Tuhan Yesus itu ada banyak-banyak jauh, banyak jauh, banyak jauh. Bahkan kalau kita referensi dari kata itu, itu merujuk kepada peristiwa guncangan kolam petesda. Di Yohanes pasal lima ada kasus, kan? Ada kolam petesda. Nah, ada begitu banyak orang yang sakit terbaring di situ. Nah, dia menunggu air itu bergoncang, saudara. Kalau air itu bergoncang, mereka berkompetisi untuk nyebur duluan. Kalau ini terjadi, mereka mengejutkan kembali. Karena yang menyemplung duluan ketika air itu bergoncang, maka mereka mendapat kesembuhan. Kalau ini terjadi, mereka mengejutkan kembali. Dan hati Tuhan Yesus di situ digambarkan seperti guncangan air itu. Artinya ini bukan momen biasa, saudara. Tadi ya, ini adalah perjamuan terakhir. Kenapa disebut sebagai perjamuan terakhir? Kenapa disebut sebagai perjamuan terakhir? Karena di ayah satu, Tuhan hendak berani ke Bapak, saudara. Karena di ayah satu, Tuhan hendak berani ke Bapak, saudara. Tuhan hendak berani ke Bapak, saudara. Sebelum dia dikianati, sebelum dia dijual oleh muridnya sendiri, dia ingin mengadakan perjamuan dengan murid-muridnya. Tapi di saat yang sama, justru dia menyaksikan dengan mata kepala yang sendiri, ada seorang yang akan mengkhianati dia. Padahal kalau kita naik ke perikot atas, di situ Tuhan baru saja membasu kaki mereka. Nah, kita lihat, kemudian Tuhan Yesus untuk mereka mengejar. Mereka seorang yang mendapatkan kepastian, mendapatkan bahagian di dalam Tuhan. Kemudian dia mengejar ke jauh, di dalam Tuhan mereka mengejar. Tapi tidak lama, setelah itu kita bisa melihat, saudara. Nah, bujuh ialah, kita juga bisa melihat, saudara. Pada momen perjamuan terakhir itu, nah, kemudian di akhirnya, kemudian di akhirnya, kemudian di akhirnya, justru dia melihat muridnya itu, kekasukan setan. Nah, dia melihat, dia melihat hatinya itu, bahkan sebelumnya, Yesus sudah melihat. Nah, kemudian di akhirnya, Tuhan Yesus sudah melihat. Dan ketika dia melihat, hatinya itu begitu susah, saudara. Dia melihat, dia melihat, dia melihat, dia melihat, dia melihat, dia melihat, maka ini menjadi koreksi bagi kita semua, saudara. Nah, ini menjadi koreksi bagi kita semua, saudara. Kadang-kadang, di saat momen-momen seperti itu, Tuhan Yesus juga berduka, saudara. Kita lihat satu ayat dalam 1 Korintus pasal 10. Kita akan lihat bersama-sama di ayat yang ke-21 dan 22. Ayat 21. Kamu tidak dapat minum dari cawan Tuhan, dan juga dari cawan roh-roh jahat. Kamu tidak dapat mendapat bagian dalam perjaman Tuhan, dan juga dalam perjaman roh-roh jahat. Atau, maukah kita membangkitkan cemburu Tuhan? Apakah kita lebih kuat daripada dia? Dengan jelas, saudara. Apakah engkau mau membangkitkan cemburu Tuhan? Artinya, seketika suasana hati Tuhan itu bisa berubah. Tentu kalau orang menikmati perjaman Tuhan itu, Tuhan suka. Karena dengan orang datang menikmati perjamanan kudus, mereka memperoleh persetuan dengan Tuhan Yesus. Tetapi kalau dalam kasus Jemaat Korintus tidaklah demikian, saudara. Tapi kalau jemaat Korintus tidaklah demikian, saudara. Tuhan itu bisa cemburu, dia bisa murka, saudara. Juhnya bisa menakutkan. Mengapa menakutkan? Karena Jemaat Korintus ini, dia mendua hati. Dia melakukan persekutuan dengan roh-roh jahat. Nah, ketika ini terjadi di dalam kumpulan Jemaat, Tuhan itu marah, saudara. Jadi, dalam keadaan ini, Tuhan akan menakutkan. Yang lain kita bisa temukan dalam penyataan Rasul Paulus. Jangan mendukakan roh-roh kudus. Jadi, Tuhan itu bisa murka melihat perbuatan-perbuatan kita, saudara. Oleh karena itu, kita biasanya sebagai jemaat kita diingatkan. Oleh karena itu, kita biasanya sebagai jemaat kita diingatkan. Supaya kita tidak mengambil perjamuan kudus di tempat lain. Karena kita tidak mengambil perjamuan kudus di tempat lainnya. Karena bisa, saudara. Orang-orang itu bersekutu dengan kuasa secara. Ada banyak kasus yang kita jumpai di dalam gereja. Ada yang kerasukan setan. Kalau ingat kesaksian pendeta kita, dia tumpangkan tangan. Jadi, pendeta lagi berdoa di depan. Jadi, pendeta lagi berdoa di depan. Tahu-tahu ada jemaat lari maju ke depan. Tumpang tangan. Mungkin dia kaget, ini siapa ini orang? Nah, karena dia lagi berdoa, ya dia lanjutkan doanya. Setelah itu, dia tanya. Nah,弟兄姐妹就问. Kenapa? Kenapa? Kamu tumpang tangan saya? Nah, dia berdoa di depan. Kenapa? 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 Bari orang lain sudah menyusul. Dia tanya. Apa yang kamu lakukan? Mengapa? Dia bilang. Dia bilang. Ya. Aku pernah ngambil perjalanan kudus di tempat lain. Dia ber kişis pedang-kudus. Di Indonesia, saya juga tidak sebut kota nih. Ini dia banyak yang beberapa manufacture. Dia tawa beberapa ד PicIP którą. Setelah pulang, gatal-gatal semua. Dia minta pendeta berdoa. Setelah dia minta ampun, gatal-gatalnya itu hilang. Jadi jangan main-main soal ini, saudara. Meskipun itu makanan, Paulus seringkali menegaskan tidak boleh atau tidak boleh. Bahkan jelas sekali ya, kalau dalam 1 Korintas pasal 10. Kalau itu persembahan berhala, itu jangan pernah dimakan. E28, tetapi kalau seorang berkata kepada itu persembahan berhala, janganlah engkau memakannya. Ada satu kesaksian. Ini bukan satu orang, dua orang sekaligus. Satu kali dikasih makanan. Nah, ada yang dikasih makanan. Mungkin dia tidak banyak tanya, kadang-kadang sungkan kan dikasih orang, ya terima saja. Nah, waktu dia mau makan, dia berdoa dulu. Nah, waktu dia mau makan, dia berdoa dulu. Dalam nama Tuhan Yesus mau makan. Nah, setelah selesai berdoa. Begitu dia mau makan, makanan yang masuk ke dalam mulut. Anak, saudara. Ini mulut itu bisa nutup sendiri. Bahkan bukan mulutnya, giginya itu seolah-olah tak berlakan keras sekali, saudara. Bukan hanya suara, tapi jatuhnya juga seperti yang yingin. Itu sakit sekali dia. Dan dia tidak jadi makan karena sakitnya. Dan dia lihat temannya. temennya juga begitu lalu dia mulai sadar ini makanan apa yang kau kasih sama saya iya ini makanan sembahyangan ini inilah sebenarnya Tuhan ingatkan ada satu lagi ini dari kecil suka makan kankung sayur kankung katanya paling enak itu kalau kankung itu diguyur ya dengan darah binatang katanya itu makanan paling lesat dia sejak kecil makan itu tapi satu kali dia udah dibaptis nah ada beberapa kali dia sudah diambil dia anggota karyosatik tapi mungkin tidak sadar juga ya saudara jadi tiba-tiba saudaranya datang kasih makanan sudah diambil nah ya singkat cerita dia langsung makan saja nah begitu dia makan dia muntahkan semua itu dia bilang dia itu enggak bisa telan dia bilang makanan apa makanan apa kalau kasih sama saya dia bilang dia bilang ini makanan kesukaan dia bilang dia bilang dia bilang dia bilang dia bilang Gak boleh lagi Bukan lagi Jadi memang mungkin bentuknya sama Karena Itu makanan Tapi kalau kita bilang Gak boleh Tapi Jangan sampai Alam menghukum itu Bukan tahu Karena itu Kalau kita sudah tahu Harusnya kita Senantiasa mengikuti perjamuan Tuhan Dan saya percaya Kalau kita menyingkirkan ila-ila lain Tuhan akan suka cita Akan kehadiran kita Tapi kalau tidak Tuhan hatinya juga terguncang Tuhan bisa marah dan menghukum kita Nah saudara Kalau kita renungkan bersama-sama Yesus sangat Galau Kita lihat bagaimana Sikap murid-muridnya Kita lihat Yohanes pasal 13 Yohanes pasal 13 Ayat 22 Ayat 22 Murid-murid itu memandang Seorang kepada yang lain Mereka ragu-ragu Siapa yang dimaksudkannya Jadi pada waktu Tuhan Yesus Hatinya itu terguncang Sangat terharu Dia langsung bersaksi Bahwa Sesungguhnya Seorang di antara kamu Akan Ada yang menyerahkan aku Dan mendengar itu Murid-murid mulai Curiga Nah mentuh Tidak Dan bertanya-tanya Wanya-wanya Sebenarnya siapa yang Dimaksudkannya itu Jadi ini tidak Hanya satu orang Ini adalah murid-murid Mereka saling memandang Dengan yang lain Tapi dengan Keraguan Dia tidak mengerti Siapa yang dimaksudkan oleh Tuhan ini Jadi kalau kita lihat disini Satu-satunya Yang mengerti Adalah Yesus Kristus Selain Yesus Kristus Tidak ada Satupun orang yang mengerti Kita Renungkan bersama-sama Dalam kehidupan kita bergereja Kadang-kadang momen ini Bisa terjadi Dalam kehidupan bergereja Kita melihat dalam Masmur pasal pertama Masmur pasal pertama Ayat lima Masmur pertama Ayat lima Sebab itu Orang fasik Tidak akan tahan Dalam penghakiman Begitu pula Orang berdosa Dalam perkumpulan Orang benar Jadi di setiap perkumpulan Orang benar Ada yang berdosa Kalau kita kaitkan dengan Posisi Judas Pada waktu perjamuan Terakhir Yudas adalah orang berdosa itu Karena semuanya sebenarnya Telah dibasuk kakinya oleh Tuhan Yudas pun juga sama Tapi Alkitab mencatat Iblis itu membisikkan kepada Judas Kemarin kita belajar Judas membuka hatinya Dan kalau kita lihat Ujungnya Judas itu kan dirasuk oleh Iblis Jadi motif pengkhianat ini Sudah ada di dalam hatinya Karena Yudas Dia sudah memperkenalkan Nah Yesus mengetahuinya Tapi Juh Yesus 也是知道 Tapi murid-murid Tidak ada yang tahu Nah kita berfikir Dan merenung bersama Nah kita berfikir Dan merenung bersama Ada perkumpulan Orang benar Di dalam tengah Gereja kita Nah kita berdosa Siapa orang berdosa itu Nah kita berdosa Apakah kita mengertinya Nah kita tidak mengerti semuanya Kalau kita tidak mengerti semuanya Apa dampaknya Nah apa yang berdosa Ini sangat banyak sekali Nah kita tidak pernah tahu Kita tidak pernah tahu ya Yudas ini sebenarnya Duduk di sebelah siapa Kita tidak tahu Yudas ini berdosa di mana Kita tidak tahu Kita tidak tahu Lihatnya Lukisan Nah kita sudah memperlukan Nah kita sudah melihat Ini adalah Ini adalah Ini adalah Biasanya kalau kita ada Mungkin kebaktian Perkabungan Suka ada lukisan Nah kita sudah melihat Ini adalah Nah kita tidak tahu Persisnya seperti apa Posisinya Tapi kita tidak tahu Siapa yang berdosa di mana Nah disitu menarik Untuk kita saksikan bersama Yudas itu di sebelah mana Nah这个 这个问题很有趣 我们可以想象一下 Yudas 坐在什么位置 Orang yang paling dekat duduknya dengan Yudas Dia tahu gak Sudah Dia 可能 坐在最靠近 Yudas Yudas Dia saling memandang semua dilihat Siapa ya Siapa ya Siapa ya 因为 这个是 很多 mentur Kalau gak tahu Wah ini jadi kacau Saudara Yang baik justru kita ini Serigala Yang Serigala Domba Tuhan Apalagi kalau tadi kita bisa lihat Yudas menggunakan topengnya Kalau begitu Kontras bedanya Itu bisa lihat Pastikan Ini Serigalanya Tapi murid-murid tidak ada satupun yang tahu Jadi kita bisa simpulkan Artinya Murid-murid itu ragu dia tidak mengerti mana domba mana Serigala Kalau kita lihat surat kemarin Penatua dia bertugas menjaga kawanan domba Nah Nah Kita lihat Tuhan Dia harus tahu itu Serigala Saudara 按照 你说 Tuhan Tuhan 要知道 谁 是 Tuhan 谁 是 Tuhan Kalau dia tidak tahu itu Serigala Semua domba bisa mati Kalau dia tidak tahu yang mungkin yang akan 死 Penatua itu harus mengerti secara seutuhnya firman Tuhan Untuk memastikan keamanan dan kesejahteraan para domba Domba Kita menuliskan dengan gamblang sekali Nah 圣经 sangat清楚 tapi palsu dan tidak itu jelas 真的 dan 假 sangat清楚 Tapi memang ada yang menyamar sebagai pekerja pekerja kudus Nah ada juga mencegah seperti 做 成功 Nah ini yang susah Satu-satunya untuk mengenalinya kita harus belajar firman Tuhan Nah kita bisa memiliki memiliki kita bisa memiliki yang palsu dan yang jahat Kita juga bisa lihat buahnya dengan hal itu kita bisa mengerti siapa sesungguhnya dia Nah karena itu penting bagi kita untuk menggali firman Tuhan sedalam-dalamnya Dengan demikian kita bisa mengenali apa yang menjadi kehendak Tuhan Dan kalau itu berasal dari Tuhan dia akan mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan Kalau bukan berarti dia bukan duma duma kalau 不是 nah dia dia tidak kita lihat bagaimana respon Rasul Petrus Nah 我们 lihat 这个 Bide 怎么样 说 Yohanes pasal 13 Yohanes 13 ayat 24 24 ayat 24 kepada murid itu Simon Petrus memberi isyarat dan berkata tanyalah siapa yang dimaksudkannya jadi kita bisa gunakan mungkin ya istilah yang mungkin familiar kepo saudara Begitu dia dengar dia penasaran siapa itu semuanya ragu-ragu saling melihat kiri-kanan tidak ada yang berani nanya tapi si Petrus ini dia penasaran siapa itu dia menyuruh orang yang paling dekat dengan Tuhan Yesus untuk bertanya kepada dia tapi yang kita perlu lihat sikap Petrus ini saudara kita lihat kita lihat Bidat Bidat bukan hanya kali ini kalau kita lihat catatan catatan Alkitab dia suka begitu kita lihat banyak Bidat seperti rasa keingin tahuannya besar kalau saudara lihat Yohanes pasal terakhir kita lihat Yohanes dan Yohanes pasal 21 Yohanes Yohanes ayat yang ke 19 Yohanes ayat Yohanes ayat 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 dan hal ini dikatakan untuk menyatakan Bagaimana Petrus akan mati dan Memuyakan Allah sesudah mengatakan demikian Ia berkata kepada Petrus ikutlah aku Jadi Petrus dibuatkan matinya begitu Nah kita lihat ada seorang Murid yang dikasih juga Dibuatkan demikian saudara Kita lihat ayat 21 dan 22 Ketika Petrus melihat Murid itu, ia berkata kepada Yesus Tuhan Apakah yang akan terjadi Dengan dia Jawab Yesus, jika aku mengendaki Supaya tinggal hidup sampai aku Datang, itu Bukan urusanmu Tetapi engkau Ikutlah aku Jadi Petrus dibuatkan matinya akan bagaimana Dan murid yang dikasih pun Juga demikian Nah kita lihat Bidara sejajan, dia sangat Mencinta Tuhan Yesus Petrus akan nanya Gimana itu Tuhan Yang temenku yang itu Bisa begitu ya Dia berkata Tuhan Yesus Tuhan Yesus Tuhan Yesus Dia bilang, itu bukan urusan, itu urusan ku. Dia bilang, ini bergantung, kamu bergantung. Mungkin tidak perlu uruskan orang lain, uruskan diri. Dia bilang, kamu jangan bergantung, jangan bergantung, jangan bergantung diri sendiri. Artinya, rasa penasaran itu begitu tinggi. Jadi, kita lihat,彼得, dia sangat ingin tahu orang lain. Dalam kasus judas juga sama, siapa dia? Siapa itu? Kalau kita setel ke arah rohani, harusnya dalam kehidupan kita juga ada rasa penasaran. Kalau tidak ada rasa penasaran, maka tidak ada gerget hidup kita itu. Alkitab suka begitu banyak menuliskan tentang nubuat, nubuat, saudara. Kadang-kadang, tidak jelas, ini orangnya siapa. Ada yang tidak jelas, ini orangnya siapa. Misalkan, akan muncul pembina sakit. Misalkan, akan muncul pembina sakit. Ini orang siapa sebenarnya? Kalau saudara tidak punya perasaan. Kalau tidak ada rasa penasaran, saudara tidak akan mencari. Apa yang susah-susah amat gitu ya? Ini yang sangat marah. Mungkin kita lebih suka belajar Alkitab yang biasa-biasa saja. Kita lebih suka menulis dunia. Mungkin yang perumpamaan, sehingga mudah dicernakan, mudah diperhatikan. Ada banyak berbicara. Kalau berisi nubuatan, pusing itu. Kalau diperhatikan, mudah diperhatikan. Tidak ada habis-habisnya. Kalau diperhatikan, mudah diperhatikan. Memang tidak ada. Alkitab, di dalam kitab, wahyu kan ada begitu banyak yang belum terjadi. Kadang-kadang, tidak tahu cara ini siapa, ini siapa, ini akan kemana. Kalau saudara gak ada Greget dan penasaran seperti Petrus Saudara akan stop disitu Tapi justru kalau Saudara punya perasaan penasaran Ingin tau Disitu Tuhan akan singkapkan Nah kalau kamu Sangat cinta cinta Kalau kita lihat di dalam Wahyu pasal 22 Wahyu pasal 22 ayat yang ke 10 Wahyu 22 ayat 10 Lalu ia berkata kepadaku Jangan memetraikan perkataan-perkataan Nubuat dari kitab ini Sebab waktunya sudah dekat Jadi saudara Kita selalu suka dengar Wah kitab Wahyu susah lah Jangan pacar lah Mabok lah Kalau lihat alkitab Sebenarnya Sudah tidak termetrai lagi Karena Tuhan Segera datang Waktunya itu sudah sangat dekat sekali Dan Tuhan Jangan memetraikan perkataan ini Artinya ini harus diperkatakan Dan diberitakan Nah yang ke-1 Nanti Nanti Tapi masalahnya Tidak semua orang suka Nah Nah Waktunya Bukan Tidak 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 Kalau ini Jadi我们 Tidak 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 Rasa Penasarannya Gitu Nah Kalau kita serius Kita menggalir lagi Mendiskusikannya lagi Merenungkannya lagi Nah Itu Lihat Jika kita menonton film yang bagus Jika kita menonton film yang bagus Kita masih cerita lagi, diskusi lagi Jika kita menerima itu, kita menerima orang cerita lagi Jika kita menerima ini, kita menerima ini Wow, film yang bagus sekali dan kita nanti selanjutnya ada gak ya seri kedua seri kedua nah event-event gereja harusnya sampai ke situ kita sebagai jemaat kita harus tertarik ada apa ya ada apa ya sehingga kita terus bisa memastikan kita ikut jalan Tuhan kalau kita merasa event tahunan ah gitu aja nanti juga begitu gitu akhirnya kita gak bertumbuh kita akan lihat selanjutnya ayat 25 Yohanes pasal 13 murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepadanya Tuhan siapakah itu jadi ini murid yang lain yang beda dengan Petrus ini bukan Rasul Petrus ini adalah murid Yesus yang dikasih posisinya dimana kalau saudara lihat ayat 23 dia itu berada tepat di sebelah kanan Tuhan Yesus dia itu berada dia berada dia berada dia berada di sebelah kanan Tuhan Yesus bahkan dia bersandar dekat kepada Yesus dia berada di sebelah kanan Tuhan Yesus jadi mungkin kalau dalam lukisan Leonardo da Vinci tadi agak salah ya saudara kita lihat D'Avinci yang ada yang ada yang ada itu yang ada mungkin mejanya bukan begitu karena dia ada yang ada yang ada di dalam buku ada di tengah agak tidur dan posisi Yesus ini jelas ada di tengah dan murid yang dikasih bersandar dekat dengan Tuhan Yesus karena dia adalah murid yang paling dekat Tuhan Yesus dia menjadi paling berani bertanya kepada Tuhan Yesus kalau Petrus hanya penasaran saudara tapi dia tidak pernah berani tanya sendiri dia bilang tanyalah siapa dia nah murid ini ialah yang bertanya kepada Tuhan Yesus dia adalah murid yang paling dikasih oleh Tuhan Yesus nah saudara kadang-kadang kita juga memiliki keinginan yang sama kalau bisa itu duduk di sebelah kami Tuhan Yesus kalau bisa itu nempel bahkan bersandar di dekat Tuhan Yesus kita lihat satu ayat di dalam Markus pasal 10 kita lihat Markus 10 ayat 37 Markus pasal 10 ayat 37 lalu kata mereka perkenankanlah kami duduk dalam kemueanmu kelak yang seorang lagi di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu ini adalah Yakubus dan Yohanes intinya dia punya kerinduan untuk duduk di sebelah kanan dan di sebelah kiri Tuhan Yesus bukankah kita juga punya keinginan yang sama kita ingin paling dekat duduk dengan Tuhan Yesus bahkan nempel kalau boleh tiduran seolah-olah gak ada sekat lagi sudah mungkin kita selalu punya kerinduan kita ingin melayani Tuhan kita ingin terlibat dalam kegiatan event-event gereja kita gak mau di belakang kita maunya tampil di belakang kalau bisa di posisi itu ada di sebelah kanan dan ada di sebelah kiri Tuhan Yesus yang menjadi pertanyaan adalah saudara mau duduk di sana itu mau ngapain itu menjadi perenungan kalau saudara hanya duduk di sebelah kanan dan di sebelah kiri itu akan jadi masalah kalau kalau saudara bisa jadi pengkhianat kalau saudara bisa duduk di sebelah Tuhan Yesus kalau kamu duduk di Tuhan Yesus di sebelah saudara harus buat sesuatu di kamu murid yang dikasih ini dia itu berani bertanya komunikasinya begitu intim dengan Tuhan kadang-kadang yang terjadi tidak demikian di lapangan melayani semua juga diambil tapi hidupnya bagaimana komunikasinya dengan Tuhan bagaimana itu menjadi pertanyaan penting kalau kita tidak melakukan itu kita hanya duduk di situ saja kalau kita hanya duduk di situ kita tidak memperoleh kebangunan rohan sederhana boleh bermimpi boleh mungkin berharap bisa melayani di bagian ini dan lain sebagainya tapi harus melakukan sesuatu untuk kemuliaan Tuhan Yesus harus punya hubungan yang baik dengan Tuhan Yesus dengan 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 begitu saudara itu tentu layak di hadapan Tuhan kalau kita lihat ayat 27 ini ada Judas Iscariot jadi kita bisa klasifikasi ada berbagai murid disitu ada Simon Petros ada murid yang dikasihi dan ada Judas Iscariot ini responnya beda-beda karena kita lihat bagaimana Judas Iscariot kita lihat ini Yudas bagaimana ayat 27 sesudah Yudas menerima roti itu yang kerasukan iblis maka Yesus berkata kepadanya apa yang hendak kau perbuat perbuat dengan segera jadi Judas kerasukan setan kalau mungkin kita bisa petakan posisi Judas kira-kira Judas duduk di sebelah mana kalau murid yang dikasih itu duduk di sebelah kanan Judas di mana kalau saudara perhatikan di ayat 27 ini ayat 26 jawab Yesus dialah itu yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelukannya sesudah berkata demikian ia mengambil roti mencelukannya dan memberikannya kepada Judas anak Simon Iskariot jadi setelah murid yang dikasih ini bertanya kepada Tuhan Yesus Yesus menjawab dia lah itu yang kepadanya aku memberikan roti setelah itu Yesus mengambil roti mencelukkannya dan memakannya nah lah ah tanah lah juga membuat hat cera dan memberikannya kepada Judas lalu juga hat tiga yuda jelas ya Judas dikasih lalu dia memberikannya ke kanan kemana kalau dia dikasih dia dikasih dia ada kemungkinan dia paling dekat mungkin dia di sebelah makanya dia hanya duduk saja di situ dia duduk di situ itu bahaya kalau duduk saja jadi harus melakukan sesuatu pasti ya mungkin Yesus berdiri keliling oh Judas di sana di seberang atau di paling ujung jadi memungkinkan dia juga tidak jauh dari Tuhan Yesus tapi beda sekali yang di kanan itu baik sekali rohani sekali yang di kiri itu sebaliknya meskipun dia sudah dikasih tahu menariknya di E30 Judas menerima roti itu lalu segera pergi pada waktu itu hari sudah malam jadi ketika dia sudah dapat roti lalu Judas pergi padahal dikatakan hari itu sudah larut malam sebelumnya kalau kita rangka Yesus sudah tahu gak Yesus tahu kalau kita lihat Yesus itu sudah menasihati berkali-kali karena Yesus sudah ada pikiran ada di hati rencana jahat Yesus sudah kasih kode di antara kalian ada yang menyerahkan aku murid-murid itu memang gak tahu tapi kalau dia itu pelakunya dia tahu gak sudah tentu dia tahu karena Iblis sudah meletakkan di dalam hatinya waktu Tuhan Yesus memperjelas dan memberikan roti itu kepada Judas ayat 30 dia melanjutkan misinya artinya perkataan Tuhan Yesus itu gak mempan karena yang ada di dalam diri Judas bukan Judas lagi Iblis merasuk Maka Tuhan membiarkan pergi Seluruh tubuhnya itu mati Nah semua senti itu mati namun ha juga yudah lah ha juga suyuh yudah suyuh yudah suyuh yudah kemudian Yesus masuk lagi ke rumah ibadah disitu ada seorang yang mati sebelah tangan sini juh yudah yudah di yudah 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 mungkin kalau sekarang struk kali nah keren segera sejumnya Hai semuanya mati sudah saya sebelah tangannya segera salah kukanlah nah ini terjadi di mana nah kukan sejumnya kita mengangkat di sinago gadi rumah ibadat nah segera suzai semua di wanita hui tang kalau kita kaitkan dengan Yudas nah nah kita lihat surat Yohanes kepada tujuh gereja selalu diakhiri satu kalimat siapa bertelinga hendaklah yang mendengar saya mencoba yu jisau juga banyak mungkin ya diantara jemaat sulit untuk mendengar saya gendola juga tajalah hendak cacat segera sesuatu mendengar mungkin udah biasa udah mati rasa sudah lengkau tingsi pencana mau siapapun yang khutbat mengatakan gagak peduli ah kashua lah Joga tadi jangkau orang bukan mau pendeta internasional kalau dulu mungkin ditunggu-tunggu sekarang ah biasa saja kalau sejarah Joga sih kode rekong Jangan ebh temen dahin jenisah선ang jengankan pendeta Taiwan yesudara dia itu Tidak mempan Padahal kalau kita lihat Statement-statement Alkitab Yesus mengusir setan itu Sepatah kata Ini berkalimat Berpulai kalimat Menasehati dan menegur Mengingatkan Judas Bisa tidak berdampak Tapi dia beri reaksi Tapi dia tidak berdampak Tapi dia tidak berdampak Terlalu banyak Kita boleh periksa kehidupan rohani kita Kita ingin berdampak Jadi mana yang mati rasa Itu tidak berdampak Tidak, kita tidak berdampak Tidak, dia tidak berdampak Kalau kita bicara tubuh Kristus Ada yang menjadi tangan Ada yang menjadi mata Ada yang menjadi kaki Ada poner Ada masalah Ada masalah Kita boleh cari Analisa yang mati Itu yang mana dan berharap kita bisa memulihkan keadaan itu kembali kalau Judas ini sudah tidak jadi jangan sampai kita sampai seperti Judas benar-benar mati tidak bisa dibulihkan semoga ini bisa menjadi berkat semoga ini bisa menjadi berkat amin amin